Tidak peduli mana yang benar atau salah, hukum harus tetap dijalankan karena telah memakan korban jiwa. Hasan dan Wardi, kakak beradik yang menjadi tersangka karena telah melakukan carok melawan lima orang dan menewaskan empat orang di antaranya. Kini, mereka berdua sudah diamankan pihak polisian dan sedang dimintai keterangan. Awal mulanya gini, saya akan pergi tahlilan. Terus janjiannya itu habis banggrip sudah ada ditunggu sama teman katanya di Yukorong. Mau ditunggu ketemuan di sana. Terus saya nunggu sekitar satu menitan lagi. Tiba-tiba ada orang berkendara itu, kak. Kendara motor itu laju dari dalam. Saya kan tanpa senaja ditengok gitu. Ditinggalkan siapa pikiran itu yang bawa motor kencang-kencang kayak gitu. Sampai apa itu? Lampunya itu kena mata gitu. Terus saya nanya, bahasa madulanya itu, Demak, kak, gitu. Saya nanya gitu. Yang artinya? Mau kemana, kak. Mau kemana, oke. Binyak tanyaan kok, nanya-nanya, katanya itu. Mau apa, katanya. Ya, enggak. Saya akan kenal. Masa cuma negor, enggak boleh. Terus dia mungkin, enggak tahu. Maksudnya enggak tahu. Dia turun dari motornya, kak, yang bergoncengan itu. Dia salah satunya turun dulu, yang goncengan turun dulu. Turun, saya turun juga dari kendaraan saya itu. Dia bilang, kamu itu kalau punya mata jangan liatin kayak gitu, katanya. Ya kan, masa enggak boleh saya kan silah oleh itu, Pak. Ganggu, katanya saya dengan lampunya itu. Dia enggak terima kalau saya lawan, ngomongannya, terus dia nampar saya. Korban nampar duluan berarti, ya? Iya. Dia pegang dengan tangan kanan, namparnya dengan tangan kiri itu. Saya masih ingat betul itu. Terus saya ngomong, kenapa nampar, gak? Salah saya apa? Kamu itu kata, ano, Lincelingan itu, lihat-lihat saya kayak, Kayak bengal katanya, kayak berani sama saya. Dan enggak, Pak, saya kan teman. Nanya mau kemana, terus Di samping dia negor-negor, Adiknya datang, Pak. Yang itu, yang, yang nyetir, yang nyetir. Oh, yang nyetir, oke. Dia nyetir, terus Megangin saya, Ngeluarin celurit. Mau bacok saya. Nah, pada saat itu berarti sudah ngeluarin senjata ya? Iya, itu. Pak Hasan ada perlawanan enggak? Saya enggak lawan, cuma mau megang celuritnya itu, itu. Takut kebacokan ke saya, ini. Siap pegang, terus sampai berapa menit itu, Lama juga, Pak. Kan takut, takut itu kena ke saya. Sampai ada beberapa orang warga itu menerai saya. Tapi cetoknya itu masih, gitu. Gini, kalau kamu berani, ayo, lawan saya. Ya bilang, kalau saya enggak salah, Pak, Ano, Kak. Saya berani, saya enggak salah, kenapa kamu main mukul. Nah, kalau kamu berani, saya tunggu di sini. Kalau berani, kamu pulang, Pak. Oke lah, kalau gitu, tunggu di sini. Saya bilang gitu. Setelah itu, Hasan pun pulang menuju ke rumah untuk mengambil celurit miliknya. Saat perjalanan ke rumah, Hasan berpapasan dengan adiknya, yaitu Wardi. Wardi pun menegur Hasan, karena Hasan membawa motor dengan kecepatan yang cukup tinggi, tidak seperti biasanya. Hasan pun menjawab, bahwa dirinya habis dibukul orang, dan mengajak adiknya untuk pulang ke rumah. Lantas, adiknya pun putar balik dan mengikuti Hasan untuk menuju ke rumah. Saya pulang ketemu di jalan semestinya, Pak. Ketemu di jalan, dia neger saya. Mau ke mana, Pak? Kok laju, Pak, motor saya? Dipukul orang, ayo pulang. Saya ngomong sama adik saya ini. Terus, enggak pikir panjang, dia langsung mutar. Mutar, sampai ke rumah, sampai halaman rumah, saya langsung masuk ke kamar, gitu. Memang kebetulan di sana memang saya udah ada, gitu. Memang yang biasa dimedurakan, memang gitu, Pak. Saya ngambil dua, satunya dikasih sama adik saya ini. Terus, ada orang tua saya yang nanya, mau ke mana? Kok bawa itu celurit? Seporan, Umi. Saya yang gitu. Maaf, Umi. Ini Ibu? Ini Umi, Umi. Oh, Ibu ya. Udah, jangan pergi kamu. Doain saya. Aku ada masalah, mau berangkat, bilang gitu. Terus, langsung berangkat sama ini. Melarang mungkin? Iya. Atau sempat ngomong apa itu? Ya, jangan, jangan pergi, jangan pergi. Udah, diam sini. Tapi sudah terlanjur itu, Pak. Udah terlanjur. Emosi mungkin. Cuma pamitan. Minta maaf, suruh doain. Seporan, Umi, bilang gitu saya. Ada masalah, mau berangkat. Malahan, itu ada katanya, ya sebelum saya pulang, katanya saya dengar dari orang, si Matanjaris itu suruh pergi, tapi nggak mau, dia nunggu. Setelah itu? Setelah itu, sebelumnya nyampe di depan korban, saya sudah berhenti dulu, ini suruh berhenti. Sebelum ini berhenti, saya sudah lecat duluan, Pak. Kebetulan, di sana itu, dia sama teman-temannya sudah siap semua. Kita sepuluh orang lebih. Sepuluh orang? Kita sepuluh orang lebih. Tapi yang ikut lima, yang nyerang lima orang. Yang nyerang lima orang? Ya. Kemarin kan informasinya yang meninggal empat ya, berarti yang satu ini terselamatkan atau? Satunya lari. Oke, yang satunya lari. Jadi dari sepuluh orang, itu semua? Sudah siap senjata semua. Sudah siap senjata, nyerang juga artinya? Yang lima yang nyerang. Yang lima itu. Oke. Yang ikut caro gitu. Lanjut. Terus, habis itu, setelah turun ke pahasan, tadi kan turun duluan. Ya, ini yang nyerang duluan. Yang nyerang duluan berarti pahasan. Iya. Oke. Itu langsung nyerang siapa, Pak? Si Matanjar. Matanjar itu yang tadi bermasalah langsung ya? Yang pertama itu saya lawan sama Matanjar. Terus, Matanjar itu kena luka berapa, mungkin kena sabetan berapa kali sama saya, itu tumbang. Adiknya nyerang dari belakang. Oke. Saya mundur, terus dia nyerang kedua kalinya, saya limpas tangannya sama Pak. Enggak tahu kena tangan mungkin itu. Setelah itu, saya enggak tahu Pak. Ini yang perannya, yang duanya ini yang lawan. Pak Wardi, oke. Pak Wardi nyerang duluan berarti? Juga sama sempat dipahasan. Ini sudah nyerang Matanjar tadi. Yang duanya, adiknya sama Hapit itu mau nyerang. Dari belakang. Dari belakang. Pakai curit itu dua orang. Oke. Yang agak di samping kiri, saya tebas duluan itu. Yang mau pakai pisau, yang mau pakai pisau. Jadi saya tebas duluan. Habis ini yang sebelah kiri, dua orang yang enggak dikenal ini menyerang saya. Ini masih perang sama saya. Masih lama itu, masih kena pisau, masih kena ceruditnya juga. Malahan ada yang terakhir itu nyerang saya. Yang terakhir yang baju putih mungkin ada itu. Nyerang saya. Yang saya terus, yang mundur saya sebut. Enggak benar. Lari bersama ini. Saya bilang, kalau kamu maksa, bisa mati juga kamu. Bila itu. Sudah lari. Kalau kamu masuk, maksa, bisa mati juga. Polisi datang, itu berapa lama? Enggak tahu saya. Saya lari dari lokasi. Lari ke mana? Ke tangga kosong, ke belakang rumah saya. Semak-semak gitu lah. Kalian berdua saja berarti? Itu posisi sepi di sini? Ya, sepi. Ngindar mungkin. Setelah itu ketemu dari pihak kepolisian, gimana ceritanya? Itu saya nilpon abang saya. Telepon abang itu maksudnya untuk tujuannya? Suruh nilpon gula desa dengan kepolisian. Jadi memang sebenarnya dari Pak Wardi dan juga Pak Hasar ini tadinya mau menyerahkan diri? Saya memang menyerahkan diri. Mau berniat menyerahkan diri? Sudah mau. Di jalan sudah mau menyerahkan diri. Mau cari kakak itu, enggak ketemu. Habis itu ditelepon. Suruh telepon kepada desanya. Suruh telepon polisi. Karena sudah, sudah bingung. Sudah, menyerahkan diri lebih baik. Sedangkan di rumah itu tinggal ummi sama yang adik perempuan, tipar saya, istrinya dia dan anak kecil-kecil anak saya sama anaknya ini. Jadi, ingatnya, polisi kepolisian desa itu saja. Hasan mengaku menyesal karena telah melakukan hal tersebut. Hasan meminta keluarganya supaya lebih berhati-hati lagi dan lebih baik mengalah daripada menyesal kemudian. Kalau ini saya sudah menyesal, saya itu tiap ingat itu sedin. Kalau gini prosesnya lebih baik saya ngapa layanin orang itu pikiran saya. Layanin orang yang nantang caro gitu. Itu hilap sepontan saja, hilap sepontan. Sempat ngobrol enggak sama orang rumah untuk hati-hati mungkin? Iya, sama abang saya itu hati-hati suruh ngindar kalau ada, takut ada serangan dari pihak lawan. Saya suruh bilang, itu hati-hati cari tempat yang aman gitu. Biar enggak ada korban lagi. saya pesan sama keluarga-keluarga saya lebih baik mengalah daripada harus melayani itu perbuatan yang dilarang sama hukum. saya selaku tersangka itu. Minta maaf sama keluarga korban, itu mungkin faktor kehilevan saya dan sepontan saya enggak maksud untuk membunuh. Cuma mungkin itu faktor dari dari apa ya? Mungkin dari emosi. emosi sesaat. Emosi sesaat. Masalahnya saya sama korban itu udah kenal biasa, kenal baik gitu. Jadi saya menyesal ada di sini, mengapa ini harus terjadi gitu. Saya minta maaf sama keluarga korban. Semoga ini enggak berkelanjutan.